Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi dengan saya di channel koreancong dan kali ini kita akan ngereview sebuah smartwatch yaitu Olight ZW1 entah bacaannya apa tapi tulisnya kayak gini sih Oke ini dia box paketan kita kali ini dan langsung saja kita bongkar ya dan kita belinya ya Olight ZW1 yang mana di sini ada gambar jamnya dan dia memanjang gitu sekitar satu jengkal lebih dan kalau kita bahas bagian boxnya ya boxnya memanjang kayak gitu di bagian depannya ada ya wordface-nya atau gambar jamnya dari sini tulisan Olight ZW1 dan di bagian sisi kanannya di sini ada Olight bagian kirinya sama bagian atas bawahnya si korsong dan di bagian belakangnya di sini ada spesifikasi singkatnya ya di sini us ini warnanya nanti saya ambil itu warna gold dan sini Made in China dari sini masih ada segelnya juga ya dan sekarang kita bongkar oke dan di bagian dalamnya seperti ini wis mewah banget ya ini enggak kayak harga jam yang 700 ribuan ya wis kece banget dan di bagian di sini depannya kalau kita lihat ini sudah ada ya henti goresnya ya penutupnya bukan henti gores kita lihat di bagian bawahnya di sini di bagian bawahnya di sini ada ada dua bagian ya ada box yang mana box di bagian sini di sini ada charging wahnetnya wis cakep dan di di sini juga ada panduan singkat dan juga kartu garansi dan di bagian sininya kita lihat kosong enggak ada papa udah gitu doang ya oke sekarang kita singkir ini dulu dan strapnya ini wah strapnya kece kayak kulit gitu ya dan cakep dari bagian bawahnya gini kita buka dulu di sini ada sensornya ya sensornya kita tempel oke dan kalau kita lihat dari chargingnya sebenarnya ini kurang pas ya apalagi dia mudah lepas kalau kita kayak gini ini udah lepas ya nah tuh mudah lepas jamnya jadi harus didiamin banget guna kayak gini oke sekarang kita bahas dari harganya dulu harganya smartwatch ini menurut saya sih cukup terjangkau ya karena dia pakai layar amoled ya dia saya belinya 699 ribuan awal launchingnya kemarin gitu sekitar harganya 760 ribuan ya tapi pas saya beli ini saya sudah pakai sekitar 10 hari ya dia saya dapetin harganya 699 ribu 700 ribu cukup terjangkau sih dengan layar amoled ya rata-rata smartwatch yang ternama itu kalau pakai amoled harganya biasanya 1 juta ke atas sih ada yang 21 setengah 2 juta bahkan ada yang dan yang ini bulu saja cukup terjangkau sebelumnya saya sudah pernah pakai itu dari oraimo tempo 2 yang mana dia pakai IPS ya yang layarnya sih bulu saya enggak tajam tapi ketahanan baterainya lumayan dan sekarang kita akan bahas dari online ZW1 ini dan sekarang kita bahas di bagian bodinya untuk bodinya dia menggunakan bodi perpaduan dari metal dan ABS sedangkan stripnya dia menggunakan leather untuk warnanya smartwatch ini ada dua varian warna yang pertama itu warna gold yang seperti saya pakai ini warnanya gold dan stripnya berwarna coklat sedangkan yang satu lagi itu warnanya abu-abu dengan strip warna hitam sebenarnya saya lebih suka yang hitam tapi pas saya mau beli ternyata ya sudah habis yang warna hitam tinggal yang warna ini ya jadi saya belinya yang warna coklat aja tapi sama-sama cakep sih sebenarnya kalau kita pakai ya mirip dengan jam tapi biasanya orang-orang itu tanya kalau kita lagi ya keadaan mati jamnya ini jam apa kok hitam ya warnanya tapi kalau dalam hidup kayak gini mirip dengan jam saya lebih suka yang tampilan kayak jam biasa seperti itu oke sekarang kita bahas di bagian layarnya untuk layarnya di menggunakan layar AMOLED yang ukurannya 1,32 inch yang resolusinya itu sudah 390 kali 390 ya yang mana ketajemen ini menurut saya sudah tajem banget ya ya untuk ukuran smartwatch ini tajem banget dibanding dengan yang Oraimo tempo itu yang enggak tajem-tajem banget sih kalau kita gabungin malah jauh lebih tajem yang ini apalagi sudah layar AMOLED untuk ketebalannya sih menurut saya sih lumayan ya nggak begitu tebal ini malah menurut saya sih lumayan tipis lebih tipis daripada yang Oraimo itu dia ketebalannya sih bodinya 10,5 mm sedangkan diameternya dia 41 mm ya dan untuk IP ratingnya dia sudah menggunakan IP rating 67 yang mana dia bisa tahan sampai ya untuk berenang itu bisa tahan sampai penyelam itu sampai 1 meter bisa aman aman sih 2 meter sih aman kayaknya tapi jangan lama-lama tapi kalau berenang biasa lah apalagi cuma kena hujan atau kena percikan air aman saya biasa pakai wudhu ya kalau saya lagi wudhu itu saya pakai karena males ya kalau saya jalan-jalan di luar itu pas kalau kita buka khawatirnya itu ketinggalan di sana kalau ketinggalan berabeh biasanya saya tetap pakai walaupun wudhu kita geser-geser aja aja agar airnya masuk walaupun gak digeser sebenarnya bisa masuk sih dan untuk bluetooth-nya dia menggunakan bluetooth 5.0 dan tuh app-nya atau aplikasinya dikonekkan smartphone itu dia menggunakan Weerfit Pro Weerfit Pro teman-teman bisa download di Playstore yang mana kalau kita lihat aplikasinya settingannya sih mudah sih kalau kita konekkan dan disana itu kita bisa dapat wordface banyak banget ya pilihannya tinggal banyak bisa custom juga pilih-pilih animasi bahkan di sini ada aplikasi yang gerak-gerak gitu ya enak juga sih ada minion kayak gitu banyak sih watface di sini yang gerak-gerak kayak animasi gif gitu ya lumayan kayak gambar kita bisa juga kasih pakai foto kita dan untuk fitur-fiturnya di sini lumayan banyak sih pertama itu ada detak jantung langkah tekanan darah dan juga oksigen dan lain-lain dan untuk olahraganya dia ada 15 mode yang pertama itu mode walking running cycling dan macam-macam pokoknya banyak dan untuk kapasitas baterainya dia berkapasitas 200mAh yang mananya diklaim jam oleh Olight sendiri dia katanya bisa tembus sampai lima hari untuk waktu kerja tapi kalau untuk standby katanya bisa sampai 15 hari pas ketika kita coba dikonekkan ke smartphone dengan full notifikasi ya seperti Facebook disana juga ada telegram Facebook Messenger dan juga WhatsApp gitu doang pas ketika kita coba gunakan smartphone ini dikonekkan ke smartphone ya dia menghitung langkah dan juga semacamnya dia selama 24 jam dia berkurang 21% itu lumayan banyak sih pengurasannya lumayan banyak yang dikuras dari smartphone sini tapi pas ketika kita coba gunakan tanpa dikonekkan ke smartphone dia ternyata 24 jam itu dia berkurang 7% saya sudah cek itu sendiri ya dari jam 6 pagi ke jam 6 paginya lagi itu ya dia berkurangnya seperti itu enggak nyampe 15 hari apalagi 8 hari sudah habis kayaknya baterainya ini yang memang salahnya selama maka itu selama 10 hari itu saya sudah ngecas 3 kali ya yang pertama itu memang dari awalnya itu saya cas full 100% itu saya otak katik kotak-katik kita katik itu selama satu hari semalam habis baterainya sudah merah saya cas lagi mudah saya konekkan ke smartphone itu tiga hari itu sudah habis ya udah saya coba enggak konekkan smartphone itu dan ya sekitar 6 hari 7 hari sudah habis jadi ini enggak nyampe 15 hari ya paling sekitar semingguan lah walaupun enggak dikonekkan ke smartphone paling lama paling 10 hari kalau yang Oraimo itu dari Oraimo tempo 2 itu itu awet banget kalau nggak dikonekkan ke smartphone itu dia bisa tahan sampai 15 hari bahkan 20 hari awet banget pokoknya kalau yang smartwatch itu tapi kalau konek ke smartphone biasanya ya seminggu sudah habis kayaknya dan untuk kecepatan chargingnya dia sih ah lama banget ya chargingnya padahal baterainya cuma 200mAh pas saya coba ngecas dengan charging bawaannya yang magnetik itu dia selama satu jam cuma bertambah 35% jadi buat teman-teman kalau pengen full itu biasanya tiga jam lebih lah tiga jam lebih itu baru bisa full ya kalau dua jam itu itu wah lama banget sih pokoknya kalau yang dari Oraimo tempo ini cepet banget ya satu jam nggak nyampe di sedar penuh dan pemakaiannya lebih awet ya menurut saya mungkin karena dia layarnya pakai IPS sedangkan ini sudah pakai AMOLED dan yang kekurangan dari smartwatch ini yang pertama itu menurut saya yang pertama itu chargingnya lama banget ya sekitar tiga jam gitu plus lama banget itu kalau saya nungguin mau jalan-jalan itu nggak bisa terlalu lama dan kekurangan dari smartphone ini ya dia kalau lagi mati dia ketuk dua kali enggak bisa nyala ya kalau dari Oraimo tempo itu dia kalau diketuk dua kali atau ketuknya pokoknya diketuk layar itu bisa nyala dan ini enggak bisa nyala ini sayang banget kemudian sekarang kekurangannya ketiga dari smartwatch ini ya kekurangannya mungkin dia kalau diangkat itu enggak responsif ya jadi kalau dia layarnya mati kalau diangkat itu enggak langsung nyala sulit banget nyala ya kadang nyala yang kadang enggak sih tapi lebih sering gak nyala sih sebenarnya ya itu pengalaman saya ya dan kekurangannya terakhir dari smartwatch ini ya dia tombolnya ada di bagian sini yang mana kalau kita teku kayak gini sering ke pencet ya mungkin ini bisa rawan rusak sih apalagi kalau kita duduk lagi gini itu bisa ketekan dan layarnya hidup kalau kita geser di atas dia ada setting ada untuk matikan smartwatchnya dan juga ada mode malam ada untuk ngatur brightnessnya ada untuk mencari teleponannya untuk always on display juga musik dan untuk kelebihannya smartwatch ini ya karena dia pakai amoled dia ada in always on display-nya itu enak aja tapi harus kita aktifin terus ya kalau sudah lewat masanya always on display-nya kita harus aktifin lagi jadi enggak selalu enggak bisa lama always on display-nya maksimal itu cuma 20 menit kalau dibiarin lagi itu otomatis matinya kalau kita geser di bawah ke atas itu disini ada notifikasi pesan baik WhatsApp ya apalagi messenger juga ada di sini sih pesan juga dan mungkin itu aja sih yang bisa saya share ke teman-teman dari experience kalian saya pas pakai ini selama 10 hari jadi buat teman-teman yang mau beli smartphone ini apakah recommended menurut saya pasti recommended banget karena dia pakai layar amoled ada always on display-nya harganya cuma 700 ribuan beli smartphone yang pakai amoled di harga segitu enggak ada kayaknya tadi menurut saya lebih cakep apalagi ya stripnya ini pakai leader yang mana dia kalau kita mau ganti ganti ganti-ganti stripnya itu itu mudah banget di bagian bawahnya ini kita bisa lihat di sini ya dia quick-release gitu ya jadi bisa kita geser langsung kebuka gitu untuk brightnessnya yang mana ini saya enggak tahu sih kecerahannya di bawah 3 matahari itu berapa tapi dengan saya bandingkan dengan orang emotenpo itu pas saya lihat di bawah 3 matahari mirip kok ya memang ini lebih terang dan lebih tajam tapi kalau di bawah 3 matahari ya sama mirip kok enggak terang-terang banget kayak smartphone gitu ya tapi lumayan kelihatan Oke mungkin itu aja sih unboxing kita kali ini dan juga share pengalaman kita untuk experience pemakaian kita untuk Oleg ZW1 ini kepada teman-teman terima kasih buat teman-teman yang sudah mampir di channel kami jangan lupa yang berdua berangkat silahkan tekan tombol subscribe kalau suka di like kalau suka di abaikan saja sampai jumpa di video unboxing berikutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh